Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk kali ini saya akan share bagaimana cara memeriksa ckp atau chest untuk kali ini ckp ada dua jenis yaitu tipe mre dan yang digunakan untuk mobil expander dan tipe whole element yang dipakai pada kol tss jadi ada dua jenis untuk ckp perhatikan rangkaiannya jangan sampai nanti ada kesalahan waktu memeriksa karena kalau terjadi kesalahan nanti akan berakibat sensornya justru malah akan rusak untuk itu mari kita simak langkah-langkah pemeriksaan pada kedua sensor tersebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi kita akan coba memuji memperiksa sensor ckp ini yang kita gunakan yang pertama nanti ada dua sensor yang pertama nanti yang model mre yang seperti ini dan yang kedua nanti yang model whole element jadi coba nanti untuk pertama kali kita coba untuk menguji atau meriksa sensor ini menggunakan yang pertama ini ada alat yang digunakan untuk perubah voltase yang kedua ada multimeter kita pakai multimeter digital yang ketiga ada kabel lili untuk merangkai dan yang keempat ada L-LED ini ya mari kita pakai bersama-sama untuk yang pertama yaitu yang model MRE untuk yang tipe MRE gambarnya seperti ini ya jadi untuk terminal 1 nanti dapat ground terminal 2 dapat 5V terminal 3 nya dapat supply sebelum kita melakukan perangkaian mari kita lihat untuk terminal-terminalnya untuk terminal nomor 1 nanti adalah dapat ground yang kedua dapat lampu LED 5V dengan sumber 5V yang ketiga dapat 5V juga dengan sumber supply powernya nah ini adalah layout kalau nanti kita lihat dari depan nomor 1 ground nomor 2 out nya dapat LED dan nomor 5 nomor 3 nya dapat 5V nanti dapat apa dapat ground dapat ground nanti terminal 1 kita membacanya seperti ini jadi ini yang nomor 1 2 dan 3 nya output 5V dan nomor 3 dengan power supply oke mari kita nomor 1 nomor 1 ground nomor 2 dapat lampu LED nomor 2 dapat lampu LED nya LED seperti ini kita kita dihubungkan dengan 5V juga sumber 5V untuk yang nomor 3 nya dapat 5V juga nah seperti ini jadi kita pastikan semua rangkaian 4V tapi sebelum merangkai pastikan nanti sumber output nya disini nanti adalah semuanya di posisi 5V nah setelah itu kita on kan tombol power nya seperti ini terus kita berikan apa namanya pak nah gesekan seperti ini nanti kita lihat lampu di indikatornya ini nyala atau tidak kalau nyala berarti sensornya dalam padang ya seperti ini ya gesek gesek seperti ini ya nah dari video itu bisa kita lihat jadi lampu akan menyala selama kita berikan gesekan pada plat di ujung sensornya untuk selanjutnya yaitu pemeriksaan ckp atau chest jenis hole and element dimana ckp ini adalah punya mobil dari call tss mungkin ada beberapa mobil yang sejenis ini langkah pertama yaitu menyetel tegangan output power supply pada posisi 12V setelah setelah kita setting pada 12V selanjutnya kita lihat dulu konektornya nah cara membaca konektornya nanti seperti itu untuk yang terminal 1 ground dapet ground yang kedua nanti dapet led 5V dapet led sorry yang kedua dapet led 5V dan yang ketiga yang bawah dapet 12V dari power supply atau baterai nah rangkaiannya seperti ini jangan sampai nanti kebalik jadi beda jenis sensor ckp nya beda juga cara pemeriksaan pada sensor nah kalau dibuat pin seperti ini diperhatikan betul jangan sampai nanti ada yang kebalik jika nanti terbalik nanti akan berakibat fatal pada sensor tersebut nah ini adalah langkah rangkaiannya atau cara merangkaiannya jadi untuk yang nomor 1 tadi dapet ground yang nomor 2 dapet lampu led dengan sumber input nya 5V di ujung yang 1 dapet terminal soket yang 2 nya ujung terminal 1 yang warna hitam dapet power supply sedangkan untuk yang soket nomor 3 yaitu nanti dihubungkan dengan sumber 12V dengan masa dulu terus untuk yang terminal 2 yang kedua yaitu dengan led nya 5V dapet led ini yang tipe MRG yaitu dengan sumber 12V selanjutnya jangan lupa pada saat merangkai usian nomor 3 power supply dalam keadaan dapetnya power supply 12V oke keempatan arus yang bisa menyebabkan sensornya 5V sekarang ini yang 12V terus dinyalakan tombolnya nah dia langsung hidup bedanya kalau tadi mati tapi kalau ini dia hidup nah langsung sensornya selanjutnya kita pegangkan yang ini pak biar gak kesekan kalau nanti digerak-gerakan disitu secara pakai ini pak nah ini pak nah nanti pada saat digesekan nanti dia harus mati kalau dilalui oleh logam seperti itu nah ini jadi sesuai dengan ini berarti dari logam tersebut dia dalam keadaan hidup mati hidup mati terus sesuai dengan desekan program tersebut itulah tadi cara pemeriksaannya untuk sumbernya bagus dan tidaknya sebuah selesor terima kasih